selamatnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini saya bertemu dengan ketua BPD ini BPD yang paling canggih di di desa mas di desa obat yang bantu ini obrolnya saja berkaitan dengan beberapa aspirasi yang imbau ke kami baik melalui WA di grup WA maupun di facebook maupun di instagram akan ada email menanyakan bagaimana pengalaman desa-desa di Jogja terkait dengan kebijakan BLT dana desa ini kita wakti sebentar walaupun ini tidak mewakili seluruh desa-desa di Kabupaten Bantu walaupun tidak kita ingin dapatkan informasi terkait dengan program atau kebijakan pemerintah dalam hal BLT dana desa posisi LSN sebenarnya adalah sedang mengakukasi sebenarnya mas yang diketahui selalu ketua BPD yaitu LSN merekomendasikan bahwa dana desa itu tidak harus lagi menjadi bagian dari program BLT dana desa dana desa itu menjadi beban dan kami beraspirasi bahwa dana desa itu harus sorry dana desa difokuskan aja untuk program pemulihan ekonomi dari COVID-19 oke mas Yedip mungkin pertanyaan pertama yaitu bagaimana proses proses pembuatan kebijakan ya proses di level monocromo karena mas ini adalah untuk BPD terkait dengan BLT dana desa ini oke ya terima kasih Assalamualaikum BPD dalam ranah ini sebenarnya fungsinya di uji jadi artinya ketika kita pertama dalam rangka untuk membuat proses membuat semacam musdes ini kan regulasinya harus bagi musdes nah emang ketika kita dapat interaksi untuk mengalokasikan dana desa ke arah untuk penahan COVID untuk Bansos BLT masyarakat tentunya memang ini kebetulan ini data memang dari bawah ke atas dan kemudian dari anggaran yang ada sekian persen diadokasikan ini kemudian kita hitung kita pilih ternyata kita kejahatan 200 sekian artinya kemudian 200 sekian itu kita bagi dari 12 kemudian per dusun juga kita sesuai dengan apa namanya data yang ada dari bawah oke selanjutnya berapa dana desanya ke orang-orang berapa untuk dana desa karena kita di atas 1,2 M akan kita kejahatan 35% nah itu kita bagi kemudian karena amaratnya masing-masing by name itu adalah 600 ribu selama 3 bulan makanya kemudian by name yang kita data adalah nanti pertama BPD mendampingi tingkat dusun kemudian digampingi juga dengan masing-masing RT soko masyarakat tim COVID di tingkat dusun kemudian kita pola karena memang datanya cukup banyak dan kemudian kita harus cari yang superioritas karena tidak mungkin terkata semua ketemu kemudian masing-masing dusun mengusulkan kemudian kita verifikasi dalam musjid oke jadi data dari masing-masing dusun tadi diterifikasi di jangkat desa proses musjid kemudian di musjid kita paparkan kita BPD peranian dalam fasilitasi musjid kemudian dari pihak desa memparkan ini sebagainya nama BNM kemudian masing-masing dari tingkat dusun perwakilan dusun ini kemudian oh ini tidak masalah lanjut lanjut nah ini sampai di situ kemudian kita baru membuat kita acara 4 macam kita acara dan kita acara terkait dengan data PINM yang kemudian data yang kemudian tidak bersumber dari PKH dari BPNT dan sebagainya semacam itulah oke oke karena data ini memang kita bukan tidak berbasis apa dari data yang sudah ada BATSOS tidak boleh kemudian itu data PKH kemudian tidak BPNT data sosial lainnya ini kita pakai jadi selesai disitu baru kemudian dalam jangka waktu yang cukup sikat penyeruan pertama sudah selesai siapa yang terlibat di dalam proses musdis tadi untuk penetapan salam penerima itu itu dalam amanat yang apa namanya regulasinya dan perangkat bisa lurah bisa karena di di Wondokromo karena PC jadi kita PC nya dari pihak kecamatan pendamping desa pihak kecamatan kita kemarin dari tingkat populis juga hadir kemudian masyarakat kemudian dari pihak dusun dari konsentrasi dari masing-masing dusun hadir juga karena untuk memperifikasi musdis di dalam forum musdis tadi untuk penetapan penerima BOT dan adakah perdebatan soal nama-nama tadi perdebatan tidak begitu lama karena memang sudah diverifikasi awal ketika dusun itulah fungsinya kenapa dalam bahasa kita itu ada musdis spesial hanya dengan data yang sudah ada masing-masing dusun dikumpulkan RT-RT dikumpulkan koko masyarakat tim COVID yang kita perlukan di sini di bawah ke atas di atas itu kadang ada perubahan 12 karena memang apa namanya ini ternyata sudah dapat pekan ini tidak begitu mas di beberapa tera ada kasus kan ada pertanyaan begini boleh enggak ada warga desa yang menerima bantuan paket sembako tadi lalu kemudian dia menerima BRT dana desa pengawanan kromo sepanjang ini tidak ada karena memang kita verifikasi itu kita melibatkan semua unsur dan itu tidak boleh karena walaupun data bansos sembako yang nilainya 200 ribu itu itu tetap tidak boleh karena data ini murni memang yang berdampak dan itu instrumenya juga jadi oke teman-teman di desa jadi ini pengalaman empiris lalu ya dari desa orang romo di kelompatan batul jadi warga desa yang menerima bantuan selain dana desa apakah mereka tidak berhak lagi menerima BLT dana desa itu harus diingat ya nah mas kita mau melihat apa namanya secara prosedur kebijakan BLT ini kan juga dilengkapi atau rujukannya adalah peraturan bupati di dalam peraturan bupati itu spesifik mengatur soal apa jadi begini BLT DD ini kan kita sebenarnya sudah punya berbagai macam bansos baik yang saya sampaikan tadi PKH yang dari model yang PKH yang kemudian pendidikan langsia atau kemudian wanita hamil dan setiap ini jelas tidak boleh tidak boleh akhir kemudian BPNT yang BPNT reguler hukum BPNT yang juga tidak boleh karena datanya clear ini data memang data benar-benar pakai perdes tidak ada memang kita buat ini satu catatan penting bahwa desa harus membuat perdes ini BPD ini tentunya BPD ini rote cerda jadi BPD yang membuat membuat perdes tentang salon atau penerima bantuan dana desa oke yang berikut ada ini ini kan ada aspirasi soal orang atau masyarakat yang menerima tadi sudah diatur 600 ribu nah ada aspirasi dari masyarakat mas anggaran sekian cukup enggak soal itu awalnya awalnya dana desa yang kemudian ditanggarkan 35% itu banyak yang asumsikan dibagi dengan jumlah data binomien yang dapat masuk itu memang berdampak cuman karena regulasinya seperti itu makanya kemudian konflik sosialnya itu bisa diredam di masing-masing tusun contoh tusun kemudian setelah kita dapat angka itu oh ini kok berdampak tapi tidak dapat bantuan BKH juga enggak BPNH juga enggak kita pakai inisiasi di belakang segitu PNSDN di poli itu harus kita buat semacam munggu kita saling berbagi yang kita bagikan ke yang belum dapat oke oke ini pentingnya kearifan lokal kalau dijawabkan ada istilah cibita ini soal ini bukan bagi to bagi di tidak boleh bagi to maksudnya bagi roto bagi di bagi adil jadi tidak berlaku kebijakan itu nah yang berikut mas proses pencairannya yang pertama ini yang diberikan secara tunai oke secara tunai kemudian di kalau kita di keluar memang sudah kita jadwalkan masing-masing dengan protak sesuai dengan protak penanganan COVID dan kemudian BPD juga Dabini di situ kita punya penanggapan pengawasan pengawasan jika ada pemotongan oh tidak ada sama sekali 600 langsung dikasih ini perlu diperhatikan karena ada beberapa kasus di beberapa daerah ya uang 600 tadi ada yang potong 100 ada yang potong 200 ada yang diserahkan secara dua tahap kenal tidak boleh kalau kita baca permedagerinya surat edarannya permeda juga bahwa dana ini satu kali ya 600 600 per bulan di cairkan per bulan ya 600 ribu oke jadi ini kasus di pengalaman di Monopromo yang berikut sekarang ini sudah masuk ke tahap kedua tahap kedua ada perpanjangan nah bagaimana di tahap kedua ini kesiapannya oke sebenarnya di tahap ketua ini ini lebih rileks ya karena jalan bayangnya sudah ada kemudian proses pencairannya juga sudah jalan karena ini kemudian pencairannya remahnya di bank berfokusensi ya kita kan pakai BPD ya jadi memang nanti ruangnya BPD sekarang kayaknya yang besok ke transfer pencairannya ke transfer ke transfer di yang yang kedua ini langsung transfer ke masing-masing tadi tadi baru saja koordinasi dengan PJ Lurah dan OPC kita itu selalu koordinasi jadi apapun kemudian prosesnya seperti apa sekarang progresnya kaya apa itu BPD full team koordinasi ini menarik ya buat teman-teman desa dimanapun juga jadi penting memfungsikan seluruh struktur pemerintah desa termasuk BPD jadi kepala desa perangkat desa untuk koordinasi dengan BPD jangan koordinasi dengan orang yang tidak paham atau di luar dari kebijakan inilah yang menjadi trouble sebenarnya kasus misalnya ada tiba-tiba koordinasi dengan istasi lain yang tidak ada hubungan langsung terkait kebijakan apa yang terjadi ya ditakuti kemudian memberikan masukan yang tidak tepat mekanis pengawasan yang tidak jalan tapi kalau Anda dalam situasi seperti ini walaupun dalam tanda petik ini ada force mayor tetapi paling tidak fungsi kan BPD nah apa yang dilakukan oleh Wono Promo adalah saya kira adalah contoh real bagaimana kerjasama ya antara pemerintah desa dengan BPD terkait dengan fungsi pengawasan kemudian fungsi mengartipulasikan aspirasi dan kepentingan masyarakat desa mas ini pertanyaan terakhir ya saya butuh aspirasi dan pandangan dari mas yang selaku ketua BPD menurut Anda apakah kebijakan BLD dan desa efektif tidak dalam rangka menjadi program terkait dengan COVID-19 ini ada dua persepsi kalau kita bicara efektif itu pertama melihat dari sisi kemanfaatan kalau BINEM yang kita sasar sudah tepat makanya itu akan efektif tetapi kemudian banyak kasus yang ini tidak tepatnya di BINEM makanya kemudian ini tidak menjadi efektif tetapi saya rasa dengan adanya BLTDD secara keseluruhan ini mampu menggerakkan sektor ekonomi jika masyarakat memang konflik-konflik sosial itu selalu hidup kita berpengalaman pada zaman gempa dulu sebagai satu pengalaman kita makanya kita kearifan lokal jadi memang ayo kita bareng-bareng sama-sama terus terang perangnya lagi perang BINEM sangat dimuji bagaimana dari sisi perencanaan di tingkat BINEM BINEMEM terlibat tidak boleh menerima enaknya begitu kita tiap malam dengan masing-masing RT kita kadang di WA Pak RT belum jelasin karena kita harus paham regulasi dong harus paham aturan kemudian kita bawa di tingkat BINEM dalam rangka mendudukkan permasalahan ini menjadi sebuah solusi itu kan diberi di situ oke jadi ini ini masukkan juga BINEM harus paham regulasi itu kata kuncinya paham aturan jadi dia tidak hanya sekedar memprovokasi jadi noise jadi ribut di masyarakat tanpa memahami kebijakan regulasi dan aturan lain terkait dengan program RT desa desa ini nah saya kira demikian ya apa hasil wawancara kami dengan BPD Desa Wonokromo beliau salah satu BPD yang progresif mudah-mudahan beberapa desa atau desa-desa di seluruh Indonesia setidaknya dalam rangka merekrut BPD tadi itu dia cari orang-orang yang yang setidaknya bisa membawa perubahan terhadap desa nah Mas Henry salah satu menurut saya ini luar biasa di tengah kesibukan beliau beliau masih meluangkan waktunya untuk menjadi ketua BPD Desa Wonokromo saya kira itu oke kita juga akan memberi apa meminta tolong dari tim LSE kan kita berkoordinasi terkait kebindahan dari BLTDD ini sebenarnya sudah mencinta banyak apa namanya energi kemudian harus menisihkan anggaran 35% untuk bantuan masyarakat tetapi ini ada PM peraturan Menteri yang nomor PMK 50 2020 ini regulasinya juga sebenarnya berat bagi saya karena di dalam regulasi itu bulan keempat kelima enam itu BLTDD harus tambah lagi walaupun angkanya separuh ya 300.000 selamat 3 bulan ini kan juga padahal salah satu proses untuk pencarian kita harus mencarikan starting juga berkumpulkan sosial yang harus tercover di situ ini kan akan bertentangan dengan regulasi yang ada lagi ini mohon satu hal kemudian kalau ASN ada semacam ini mohon nanti disampaikan bagaimana regulasi ini jangan dijatuhkan di beban berat bagi Indonesia oke ini besar menarik jadi apa yang disampaikan juga disampaikan oleh mitra LSM di beberapa daerah Indonesia ada yang mengusulkan secara ekstrim bahwa kepentikan kebijakan BLT itu menggunakan dana bisa oke satu yang kedua oke lah kalau sudah terjadi yang di tahun pertama ya sudah jadi sekarang ada kebijakan melalui PNK dari betul ada penambahan yang juga diikuti oleh surat kedaran nunggu desa ya perpanjangan walaupun nominannya sudah dikurangi ya tapi menurut saya dari masukan beberapa kepala desa baik di Papua di NTT NTT itu menyebutkan bahwa dana desa ini tidak efektif untuk BLT karena kita ketahui mereka bilang desa-desa ini kan zona hijau semua dalam tanda petik nah tinggal perkuat ya Kapupaten melalui bus tugas desa tadi ada relawan COVID-19 lagi itu jadi tetap fokus pada protokol kesehatannya jadi APBD melalui dana desa program-program berkaitan padat cahaya tunai saya kira itu bisa dilakukan karena disinilah pentingnya sirkulasi sirkel ekonomi desa itu bisa jalan nah sekarang orang dipaksa berhenti di rumah lalu lalu kalau tidak bawa aktivitas apa-apa bahkan dimintai surat macam-macam mau putus tanah berternat semua juga gak bisa jadi yang terjadi adalah apa mereka stay di rumah betul-betul mengharap bantuan pertanyaannya sampai kapan susahnya sebenarnya kalau recovery ekonomi dengan berbagai macam bantuan yang masuk ke desa itu dimanfaatkan sesekala lokal sekarang bantuan itu mengalir kemudian tapi ekonomi desa orang dagang di tingkat kampung misalnya gak boleh ini gak bisa malah harus kemul dan sebagainya berapa mil yang berputar di tingkat desa itu ini maksudnya regulasi bantuan yang mengarah tadi sampaikan regulasi terkait dengan peningkatan ekonomi kita ekonomi lokal aja deh masing-masing orang punya ikan tawarkan lewat ke masing-masing dusul saya punya ekonomi ini tawarkan di situ jantung ngelarisi konco jantung ngelarisi konco jadi beli di tempat tetangga itu biar temennya juga laris di situ belanjalah ke warung ke tanah jadi bela beli desaku ya belanjalah apa yang produk selesai desa jadi disitu sesungguhnya prinsip ekonomi bandasila saya kira itu terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.